GALANG DONASI RUMAH UNTUK GALAK Atas terbentuknya donasi rumah untuk GALAP pun mengatakan jika dirinya memang telah mendapatkan surat undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Selasa 11 Januari 2022 nanti untuk memberikan penjelasan mutasi rekening dan aliran dana. Marisa Ica pun mengatakan bahwa tindakannya ini merupakan sebuah bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Sehingga Marisa Ica pun yakin bahwa apa yang telah dilakukannya bukanlah sebuah tindakan pijana. Dan ketika Marisa Ica yang pada hari Selasa 11 Januari 2022 mendatang akan hadir di Kementerian Sosial untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sedetailnya, maka Susi Puji Astuti pun turut berkomentar dan mempertanyakan terkait galang donasi rumah untuk GALAP. Lalu, seperti apa komentar dan tanggapan dari mantan Menteri Kelautan dan perikanan tersebut? Maka, ketika galang donasi rumah untuk GALAP sedang dipermasalahkan oleh pihak Jodi Sudrajat dan juga menjadi bahan perbincangan publik, lalu, seperti apa pemuka agama menanggapi hal tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Rumah Gala hasil dari donasi, kabarnya akan disita oleh negara jika mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, terkhusus peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa bagi siapapun pihak yang ingin menggalang donasi, hendaknya berkoordinasi dan memiliki izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dan ketika terkait galang donasi untuk rumah Gala yang kini masih hangat diperbincangkan, pihak Kementerian Sosial pun telah mengetahui dan juga sudah memberikan undangan kepada Marissa Ica untuk memberikan klarifikasinya, yang sedianya akan diagendakan pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah, itulah langkah Kementerian Sosial akan memanggil Marissa Ica. Dalam ketentuan peraturan Kementerian Sosial dalam hal ini mengatakan, ada dua sanksi, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Selain itu juga tidak tertutup kemungkinan jika rumah hasil dari galang donasi yang diduga belum memiliki izin dari Kementerian Sosial dapat disita oleh negara. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak pemuka agama atas masalah yang kini panas diperbincangkan publik? Ada kabar di mana donasi yang dilakukan atau uang yang telah dikumpulkan untuk galas K akan disita oleh negara dengan alasan bahwasannya penggalangan dana tersebut tidak memiliki izin atau tidak melalui prosedur secara hukum. Nah, di sini negara juga harus memperhatikan bahwasannya, apa sih tujuannya dilakukan penggalangan dana tersebut. Nah, galas K ini adalah anak yatim, di mana anak yatim itu baik dia latar belakangnya dari orang yang mampu ataupun latar belakangnya dari orang yang tidak mampu, maka anak yatim memiliki hak yang sama di dalam ma'adam Islam. Sangat betul-betul diatur bagaimana hak anak yatim. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ladina ya'kuluna amualan ya'kama' zulman. Sesungguhnya orang yang memakan daripada hak anak yatim, harta anak yatim secara zolim, Inna maya'kuluna fi butunih inna ra' Sungguh orang tersebut sedang menelan berat api di dalam perutnya. Buat biasa ancaman agama terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim. Nah jadi penggalangan dana ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk anak yatim. Kemudian ada beberapa pihak yang mengklaim bahwasannya itu tidak berizin. Sehingga harus kembali kepada negara. Lantas anak yatim tersebut mendapatkan hak bagaimana? Rasulullah s.a.w. bahkan di dalam riwayat, di dalam hadisnya menerangkan, Kelap di hari kiamat akan dibangkitkan suatu kaum yang mana di dalam mulutnya berkobar-kobar api yang menyala. Para sahabat bertanya siapa mereka? Mereka adalah yang terang-terangan mengambil hak anak yatim. Jadi di sini instansi perlu kiranya mengetahui secara jelas, Mengundang yang bersambutan untuk diminta klarifikasinya. Apa tujuannya? Apa tujuannya dilakukan penggalangan dana? Jika memang tujuannya untuk membantung daripada anak yatim, Maka tolong dipermudah. Ya, tolong dipermudah. Kenapa? Ketika kita mengambil hak anak yatim, Sungguh sangat berat ancamannya. Di mana Islam telah mengabarkan hal-hal ini. Dalam perspektif hukum Islam dengan hukum konvensional khususnya yang ada di Indonesia, Memang beberapa permasalahan berbeda. Nah, dalam kaitannya yang secara agama kita lihat itu berniat baik, Tapi ternyata memiliki prosedur yang berbeda. Nah, ini tugas daripada instansi yang berkaitan. Ya, apabila dalam hal penggalangan dana, Yaitu kemensos, kementerian sosial, Maka juga harus memiliki sosial yang baik kepada masyarakat, Mengedukasi kepada masyarakat, Agar tak kalah terjadi penggalangan dana, Bisa dilakukan perizinan terlebih dahulu. Memberikan edukasi, berapa batasan, Saat kita melakukan penggalangan dana, Sehingga diwajibkan untuk melaporkan, Sehingga diwajibkan untuk melakukan perizinan. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya salah dalam memahami Atau persepsi dari kaitannya hukum agama dengan hukum konvensional. Kaitannya dalam hal melakukan suatu laporan, Menurut saya itu adalah suatu bentuk perilaku yang terlalu cepat. Kenapa? Karena yang namanya proses hukum adalah proses yang paling akhir untuk ditempuh, Setelah memang klarifikasi, perdamaian, tidak ditemukan, gitu. Nah, dalam hal kaitannya prosedur untuk mengumpulkan dana, Karena memang ada aturannya kan di sini, Harusnya instansi yang berkaitan itu, Melakukan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi, mengenai regulasi yang ada, Aturan yang ada, Instansi yang berkaitan dengan proses pengumpulan dana, Harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, Pendidikan hukum kepada masyarakat, Bahwasannya kalau memang terjadi penggalangan dana, Harus melalui prosedur atau perizinan. Nah, selama ini kan masyarakat awam kan tidak tahu, Bahwa ada izin yang tahu itu memang orang-orang yang paham hukum. Sehingga di sini dalam kaitannya kementerian sosial, Harus hadir kepada masyarakat, Memberikan pengertian, Memberikan daripada edukasi kepada masyarakat, Agar ke depannya jika terjadi penggalangan dana, Ya, bisa dilakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, Dalam kaitannya masalah penggalangan dana untuk GALASKE, Bagi saya, Tidak harus langsung dilakukan proses pelaporan. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengumpulkan dana juga tidak tahu, Bahwasannya ada hukum yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang, Dalam kaitannya penggalangan dana. Nah, Sehingga apa? Kementerian sosial bisa memanggil yang bersambutan, Memberikan daripada penjelasan, Kemudian juga memberikan kesempatan kepada orang yang, Memiliki niat yang baik untuk melakukan penggalangan dana, Untuk melakukan perizinan terlebih dahulu. Jadi, tidak serta-merta langsung dilaporkan. Nah, disini instansi saya yakin, Kinerjanya sangat baik, Sangat bagus ya, Kementerian sosial, Sehingga juga harus bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, Khususnya di dalam permasalahan GALASKE ini. Ya, Jadi orang yang melakukan penggalangan dana, Jangan langsung dilaporkan, Tetapi, Diberikan kesempatan untuk melakukan perizinan terlebih dahulu. Pihak Marissa Ica pun, Selaku penggagas dari galang donasi rumah untuk GALA, Mengatakan, Jika dirinya memang telah mendapatkan surat undangan, Dari pihak Kementerian Sosial, Pada tanggal 3 Januari 2022 yang lalu, Untuk memberikan klarifikasi, Yang sedianya akan dilaksanakan, Pada hari Selasa, 11 Januari 2022, Yang akan datang. Mengetahui hal tersebut, Marissa Ica mengatakan siap untuk hadir memberikan jawaban, Serta penjelasan sedetail-detailnya, Terkait galang donasi rumah untuk GALA. Dalam kesempatan nanti, Saat bertemu dengan pihak Kementerian Sosial, Pihak Marissa Ica akan membeberkan mutasi rekening, Dan aliran dana yang datang dari mana saja, Dan juga peruntukannya. Marissa Ica pun mengatakan, Bahwa apa yang dirinya lakukan ketika menggagas ide, Untuk melakukan galang donasi rumah untuk GALA, Bukanlah tindakan pidana. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin, Saya dikirimkan undangan dari Kemensos, Panggilan hari Selasa, Jam 10 pagi di Kemensos, Undangan klarifikasi. Pihak Marissa Ica sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya di telepon, Saya sudah sampaikan Pak, Insya Allah saya akan hadir. Mempersiapkan data-data, Mutasi-mutasi, Dan juga aliran-aliran dana, Karena kan dari rekening saya, Di situ waktu itu saya sempat buat rekening Atas sama saya, Dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan, Nah dari situ kan mereka mencurigakan, Pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain, Di situ saya mau memberitahu, Ada bukti transfer dari rekening pribadi, Yang dimana ada saya dan mamanya Mas Bibi, Ditransfer langsung ke rekening Yayasan. Jadi yang disurigakan dari rekening pribadi saya, Pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, Katanya gitu. Nah di situ saya mau membuktikan bahwa, Saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya kalau itu sih lebih lengkapnya, Kemensos yang menjelaskan ya, Kalau saya kan hanya tahu, Bukan hanya saya yang melakukan ini, Banyak sekali orang membuat donasi, Apalagi kalau saya kan melakukan, Sebagai keprimanusiaan, Apalagi ini sahabat saya sendiri, Yang dimana banyak menitipkan gala untuk saya, Dan juga artis-artis juga banyak yang berduka, Banyak juga yang kena musibah, Dan dibuatkan donasi gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini, Menurut saya bukanlah tindak bidana. Jadi insya Allah saya akan jalani. Ya pastinya, Ya kami berharap itu tidak terjadi ya, Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah, Gimana baiknya, Saya juga gak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa, Cuma disini kan saya hanya melakukan, Apa ya, Yang diajarkan Pancasila ya, Keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah, Saya juga gak tahu saya benar apa salah, Tapi saya sudah berusaha melakukan, Apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang, Masuk akal. Gitu. Tapi kan, Kita gak tahu lagi, Ini, Kesalahan saya, Di bagian mana, Saya kena pasal apakah, Ya kan gak tahu. Nanti ya sama-sama, Biar saling mengenal aja, Dan kalau, Ternyata emang salah, Ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan, Masyarakat bukan hanya saya, Banyak sekali. Gitu. Jadi, Kalau memang dipanggil, Ya saya minta keadilan lah, Dipanggil semua orang yang berbuat donasi. Kalau kita lihat pengertian, Pengumpulan atau barang ya, Kita lihat aja pengertian secara undang-undang ya. Jadi misalnya, Disini di undang-undang 9 kan, Yang diatakan dengan pengumpulan uang atau barang, Dalam undang-undang ini, Iyal setiap usaha, Mendapatkan uang atau barang, Untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial. Mental, Agama, Kerohanian, Kerjasemenan, Dan bidang kebudayaan. Nah, Kalau dilihat dari maksud, Sebetulnya untuk apa sih PUB itu? Nah, Disini pun dijelaskan. Jadi, Sebetulnya, Maksud pengumpulan atau barang itu, Ditujukan untuk membangun, Atau membinat dan memajukan, Suatu usaha yang berguna, Untuk memujuk masyarakat yang adil dan makmur, Terutama dalam bidang kesejahteraan, Yaitu keselamatan, Ketenteraman, Dan kemampuan, Kemakmuran lahir batin, Dalam tata kehidupan manusia. Baik dalam kehidupan orang seorang, Maupun dalam kehidupan bersama. Selama ini memang yang dilakukan, Sebetulnya pengumpulan uang atau barang itu, Ditujukan untuk membantu, Orang-orang yang mengalami, Kalau bahasa kita ketidak berfungsi sosial, Ketidak berdayaan ya, Orang miskin, Orang yang terkena dampak, Atau orang yang berisiko sosial. Jadi orang-orang yatim piat itu iya, Tentu dengan kriteria tertentu juga sih, Artinya sih, Sebetulnya kalau melihat dari sasaran, Kita secara umum ya, Siapa sih yang boleh menerima, Atau di-PUB kan? Boleh orang per orang, Boleh keluarga, Boleh kelompok, Boleh organisasi. Jadi misalnya, Mas Ino, Misalnya lagi butuhin ini, Kemudian nanti bisa kerjasama nih, Dengan lembaga PUB, Yang punya platform digital, Atau di-PUB, Boleh. Atau misalnya, Keluarga Mas Ino nih, Lagi kesulitan, Melalui dengan kerjasama, Penyelenggara yang berizin, Dilahkan PUB, Boleh. Nanti ada semacam komitmen bersama, Dengan penyelenggara. Yang penting, Yang menginikan nanti, Penyelenggara ini, Bukan Mas Ino nya. Cuma tadi, Sebetulnya jadi, PUB itu diunjungkan untuk, Satu bidang kejahatan sosial. Macam-macam kan, Bisa ya tim piatu, Anak pelantar, Orang ini segala macam, Bisa. Nah, Hanya memang kembali, Kalau konteks yang sekarang terjadi, Semua juga tahu kan, Nah, Mereka kembali akan kita pelajari kembali, Sebetulnya kan, Dari sisi gala misalnya kan, Ya, Mungkin kalau secara, Di luar orang lihat, Gala itu kan sepertinya, Betul ya tim piatu. Tapi kan masih ada, Misalnya keluarganya kakek nenek kan, Nah, Hanya dalam kondisi seperti itu, Gitu kan, Nah, Pasti akan bertanya, Nah, Makanya, Tetap nanti kami akan pelajari kembali, Kita minta penjelasan dari, Mbak Marisa nantinya kan, Seperti apa sih, Kalau sampai misalnya perlu dilakukan PUB, Gitu, Cuma, Ya, Tadilah kita melihat, Sisi baiknya, Bahwa itu juga sebagai satu bentuk, Kebetulian kali ya, Kepedulian terhadap, Anak yang memang kondisinya, Ya tim piatu, Kemudian, 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 Mungkin sekarang kondisi, Kedua kakek neneknya, Juga mungkin masih dalam kondisi seperti itu, Sehingga, Dia perlu ada yang merhatiin, Gitu, Nah, Jadi itu juga nanti bagian dari, Yang akan kami tanyakan ke, Beliau, Seperti itu, Dan ketika, Pihak Marisa Icah yang sudah melakukan inisiatif, Serta menggagas galang donasi rumah untuk gala, Yang mana, Sedang dipermasalahkan oleh pihak Dodi Sudrajat, Yang menduganya, Tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial, Maka, Pertanyaan pun muncul dari seorang tokoh, Public figure, Yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Yang menanggapi, Dan memberikan komentar atas galang donasi, Yang sedang hangat diperbincangkan, Maka, Seperti inilah pertanyaan yang diajukan, Oleh Susi Pujia Stuti, Maaf, Kenapa harus izin? Tak pelak, Atas pernyataan tersebut, Komentar dari Susi Pujia Stuti ini pun, Mendapatkan banyak respon, Cari netizen, Pihak Kementerian Sosial pun menjelaskan, Bahwa hal ini memang sudah sesuai dengan regulasi, Dan ketentuan peraturan dari Kementerian Sosial, Terkait galang donasi, Peraturan ini pun, Sejatinya bukan hanya khusus ditujukan, Tentang galang donasi rumah untuk gala, Yang kini sedang hangat diperbincangkan, Namun juga terkait dengan galang donasi lainnya, Yang terselenggara, Namun tidak memiliki izin, Dan ini kami lakukan tidak hanya untuk kasus galang, Kita banyak juga beberapa penyelenggara, Yang melakukan PUB tanpa izin, Misalnya ketika bencana, Bahkan ketika Palestina, Jadi, Jangan sampai nanti seolah-olah, Kok hanya kasus ini saja yang dipersalahkan? Enggak, Jadi di kami ini, Di Kementerian Sosial, Ada yang namanya Direktorat, Masuk berlembang sosial, Salah satunya kita itu, Pelayanan perizinan, Kemudian pemantuan penyelidikan, Jadi kami melakukan tugas pemantuan, Pengawasan, Baik secara fisik langsung, Maupun melalui media sosial, Jadi kami pantau, Nah, Yang tidak berizin kan, Kita inventarisit, Nah, kemudian biasanya kita, Cari kontaknya, Kita ingatkan lusurnal lisan, Telepon-telpon kan, Kemudian, Dan baru kita ingat secara surat, Nah, sekarang pun sama, Kita sedang mengidentifikasi juga penyelidikan POB, Yang bencana kan cukup banyak, Dan rata-rata belum berizin, Jadi maksud saya bahwa, Kami memang di sini, Bertendak sebagai, Apa ya, Yang menegakkan aturan saja, Tanpa ada iming-iming lain, Jangan tanpa ada diskriminasi, Jadi kita akan melihat dari, Aturan tersebut semua, Kalau misalnya memang, Yang melakukan pelanggaran, Ya, Nanti sesuai dengan informasi, Ada tegurah secara tertulis, Misalkan segala macam, Kita akan langsung, Pak, itu kan kalau, Belum terkumpul dana, Atau memang lagi menentukan, Ini kan kasusnya, Ini sudah terkumpul dananya, Bukan, Ini sangat tinggi kan, Sampai miliaran rupiah, Dan sudah dibelikan rumah, Itu bagaimana nih Pak, Pandangan dari, Mensos, Ya, Ya tadi, Memang kalau kita secara, Normatif ya, Bahwa dia sudah melaksanakan, Tanpa izin, Nah, Maka tadi, Mengacu ke permensos, Itu kan salah satunya, Sanksi administratif, Kita melakukan teguran, Secara tertulis, Nah, Dengan memanggil, Kita minta klarifikasi, Itu kan sudah satu sanksi, Nah, Sanksi selainnya bagaimana, Ya, Nanti kita lihat, Setelah yang bersambutan, Menyambangkan klarifikasi kepada kita, Pasti kita akan minta laporan, Mana nih dana yang terkumpul, Dari mana saja kan, Apa yang digunakan alatnya kan, Kemudian pakai apa, Mana buktinya, Nah, Itu semua kan, Akan kita, Minta dulu informasinya, Dari yang bersambutan, Nah, Karena undang-undang mengatakan, Apabila memang, Patut diduga, Ada penyalahgunaan, Dana itu, Itu baru, Dia akan lari ke arah, Dana, Tapi kalau misalnya tidak, Ternyata yang masih betul, Digunakan peruntukannya, Berarti kan masih administratif, Intinya bahwa, Kami akan mendengarkan dulu, Nanti penyelesaian, Dari yang bersambutan, Tetap kita, Peradugata bersalah lah ya, Ya kalau di sisi proses, Ya, Ya POB belum izin kan, Sudah, Nah, Tapi sudah kita ingatkan, Tolong, Jangan lagi diperpanjang, Pengumpulan stop kan, Kecuali nanti, Kalau pun mau, Silahkan urus izin, Baru, Kan seperti itu, Maka, Ketika galang donasi, Masih hangat untuk diperbincangkan, Karena pihak dari Dodi Sudrajat, Berniat untuk melaporkan, Marisa Ica, Kemabes Polri, Karena diduga, Tidak memiliki izin, Dari pihak kementerian sosial, Maka, Haji Faisal, Selaku dari kakek Gala pun, Mengatakan keheranannya, Atas pihak dari Dodi Sudrajat, Yang mempermasalahkan, Salahkan galang donasi, Untuk rumah Gala, Karena, Tujuan dari galang donasi, Untuk rumah Gala, Merupakan sebuah tindakan, Untuk menolong Gala, Yang kini telah menjadi, Anak yatim piatu, Selain itu, Pihak Dodi Sudrajat pun, Mendapatkan pesan sejuk, Dari Ustad, Terkait rencana, Ingin melaporkan, Marisa Ica, Tentang galang donasi, Rumah untuk Gala, Nah jadi kaitannya, Dengan adanya niat baik, Orang-orang, Untuk membantu, Daripada Gala, Kayak, Yang menurut saya, Enggak perlu lah diselesaikan, Secara laporan, Atau secara hukum ya, Dicoba, Dalam bentuk silatur rahim, Terlebih dahulu, Sebagaimana, Para pihak-pihak, Ya seperti halnya, Pak Anjir Faisal, Apabila, Beliau memiliki, Daripada kuasa hukum, Coba bersurat dengan baik, Jalin komunikasi dengan baik, Dengan kementerian sosial, Agar, Prosedurnya bagaimana, Kedepannya, Gitu kan, Nah kemudian, Disini yang namanya laporan, Ada legal standingnya, Legal standing adalah kapasitas seseorang, Untuk menggugat, Ataupun melaporkan seseorang, Ya, Jadi apabila tidak sesuai, Legal standingnya, Maka laporan harus ditolak, Siapa legal standing, Dalam hal urusan, Daripada penggalangan dana ini, Jika memang ada yang dilugikan, Salah satunya adalah, Orang yang memberikan bantuan, Gitu, Tapi sejauh, Daripada orang-orang tersebut, Yang memberikan bantuan itu, Sah-sah aja, Artinya tidak ada permasalahan, Maka tidak perlu, Ajunya laporan, Kalau itu, Saya memang agak, Bingung cara berpikirnya, Karena, Kenapa ya, Orang bersedekah, Untuk anak jatuh, Kita, Saya sudah jawab beberapa kali ya, Kita selaku manusia, Yang berkata, Setiap harta kita, Ada harta anak jatuh, Sekarang ada anak jatuh, Tergerak hatinya, Ingin memberikan sedikit, Bagian dari, Yang dia berikan ini, Bagian dari harta anak jatuh juga, Dan dia akan mendapat pahala, Ridha dari Allah, Nah, Alhamdulillah, Duit itu terkumpul, Nah sekarang, Kok dipermasalahkan, Nah bagi saya, Hal itu, Sangat membingungkan, Padahal dari awal, Kan saya sudah saya sampaikan, Dulu, Orang ada, Mau memberi kepada saya, Baik bos saya, Baik langganan saya, Atau ya, Orang-orang yang belanja ke saya, Minta nomor rekening saya, Karena saya, Tidak mau memberi, Kenapa? Karena saya, Takut, Nanti fitnah bertebaran, Saya terima cuma 2 juta, Ternyata nanti, Diberita 20 juta, Sehingga waktu itu, Timbul ide, Dari kawan almarhum, Teman sahabat, Almarhum, Untuk membuat rekening, Nah setelah, Dibuat rekening, Akhirnya duit tentu, Bisa masuk ke satu, Saluran, Kalau keluar tentu, Satu keluar, Saluran, Sehingga saya, Tidak kena fitnah, Itu tujuan dulu, Dari awal, Kemudian meningkat, Menjadi pembelian rumah, Nah tidak ada, Permasalahan disitu, Kan tujuan saya kan baik, Tujuan saya baik, Takutnya duit ini, Kebeserliweran nanti, Jadi takut juga saya, Rekening saya, Kan takut juga saya berarti, Kan bisa disimpulkan disitu, Alhamdulillah duit itu terkumpul, Dan sekarang sudah dibelikan rumah, Kok rumahnya dipermasalahkan, Ini masyarakat loh, Notizen loh, Yang memberikan, Tergerak hatinya, Tidak ada paksaan, Sukarlah, Iktilas, Seharusnya hal ini, Tidak perlu diperlukan, Tadi kami sudah, Menampaikan, Laporan resmi, Ke SPKT, Mabes Pohri, Dan telah berdiskusi, Dengan penyidik, Bahwa dari, Dokumen, Walaupun data pendukung, Yang telah kami hadirkan, Di Mabes Pohri, Ada kurang satu, Sehingga, Dari penyidik, Meminta agar, Kami siapkan dulu, Bukti itu, Baru kemudian, Kami kembali lagi, Ke Mabes Pohri, Dan perangkat, Memang tadi, Disampaikan bahwa, Dan ini terkait, Dengan donasi, Dari, Dana, Yang, Ditumpulkan, Dari seluruh, Masyarakat Indonesia, Yang sempat, Ditenadab Galang, Anang dari Almaku, Maupun Almaku, Sehingga, Sehingga, Nanti, Kemensos, Yang nanti, Akan, Melakukan, Tindakan-tindakan, Yang terkait, Dengan, Tersedur, Yang berlaku, Selama ini, Karena, Sesuai, Yang berita, Juga, Yang kami, Baca hari ini, Bahwa, Kemensos, Telah mengeluarkan, Rilis, Terkait, Dengan donasi, Sebagaimana, Yang dilakukan, Oleh, Saudara, M.I., Itu, Belum mempunyai izin, Hingga, Saat ini, Dan, Untuk itu, Pasti, Kementerian Sosial, Akan, Berlakukan, Tindakan, Memanggil, Yang bersakutan, Untuk, Dimintai, Keterangan, Terkait, Dengan, Inisiatif, Pembuatan, Dengan, Dengan, Nah, Selesai, Sudah, Cumi Lovers, Bersama, Cumi Camp Injep, Kabar lengkap, Menjalam, Dan, Akurat, Cari narasumber, Terpercaya, Dan, Jangan lupa, Untuk like, Subscribe, Dan, Juga share, Channel Youtube, Cumi Cumi. Terima kasih.